Hasil pertandingan timnas Indonesia U22 vs Timur Leste U22 di laga ketiga SEA Games 2023 Tapi sebelum lanjut bolehlah kalian like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport Kalau sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Sebagai mana diketahui timnas Indonesia vs Timur Leste bermain di Stadion Olimpik Stadion Ponpen, Kamboja Sekuat Garuda mudah terlihat cukup kesulitan keluar dari tekanan Timur Leste Jalannya pertandingan pada babak pertama timnas Indonesia U22 masih memainkan sejumlah pemain andalan untuk melawan Timur Leste Namun beberapa posisi terlihat ada pergantian pemain Dengan skema tersebut Garuda mudah justru kesulitan melawan Timur Leste Padahal awal laga pasukan Indra Safri sempat beberapa kali mengancam gawang Timur Leste Namun setelahnya Timur Leste benar-benar mengurung pertahanan timnas Indonesia Beberapa kali gawang Muhammad Andi Satrio terancam Beruntung lini pertahanan timnas Indonesia U22 masih sulit hingga sulit diruntuhkan Beberapa peluang Timur Leste pun memang berbahaya Namun mereka gagal mengeksekusi kesempatan itu dengan baik Pada saat laga ingin berakhir timnas Indonesia U22 berhasil mencetakul berkat aksi Ramadhan Sananta meneruskan umpan Fajar Faktur Sananta melakukan sundulan yang masuk ke gawang Timur Leste Alhasil skor 1-0 pun menutup babak pertama Indra Safri tentunya tetap harus perlu melakukan sesuatu untuk membuat timnas Indonesia U22 bermain lebih baik di babak kedua Sebab mereka kesulitan melawan Timur Leste Perlu diingat kemenangan atas Timur Leste U22 akan memastikan skuad Garuda muda lolos ke babak semifinal SEA Games 2023 Kalau menurut admin di babak kedua timnas Indonesia pasti akan dapat menambah pundi-pundi golnya Admin memprediksi di babak kedua timnas Indonesia akan unggul 3-0 atas timnas Timur Leste Bagaimana dengan kalian? Terima kasih Salam sehat Salam olahraga 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 Salam olahraga